Intro Di hadapan ratusan masyarakat Mambramuraya, Bupati terpilih Kabupaten Mambramuraya periode 2021-2025, John Tabo, memaparkan program 100 hari kerja setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif. Pemaparan program 100 hari kerja disampaikan John Tabo saat berjumpa dengan masyarakatnya di kediamannya di daerah Angkasa Indah, Kota Jayapura, 17 Februari 2021. Setelah dilantik, John Tabo Evermudumi akan menata kembali sistem tata kelola pemerintahan yang selama ini terkesan Ambradul. Selesai tata kelola pemerintahan, dirinya akan menertibkan ASN yang selama ini tidak pernah menjalankan tugas di Mambramuraya. Bukan cuma menertibkan ASN, Bupati John Tabo juga akan memperhatikan penerangan dan telekomunikasi yang selama ini tidak maksimal. Sehingga banyak ASN yang mangkir menjalankan tugas karena tidak ada dukungan fasilitas yang memadai. Berikut wawancara jurnalis paraparativi.id, Jeffrey Padrajawane dengan Bupati Terpilih Mambramuraya, John Tabo di program Papua Bicara. Ya, ASN kita akan tertibkan kembali. Yang ada di Jayapura, yang ada di Saremi, yang mereka tidak berada di sana alasan karena tidak ada perumahan, karena tidak ada telekomunikasi, tidak ada komunikasi yang baik, itu bukan jadi alasan. Itu pertama kami akan tertibkan ASN. Yang kedua, listrik harus menyala 24 jam. Yang ketiga, air bersih ya, harus kita bangunkan, karena di sana tidak ada air bersih. Yang keempat, jalan infrastruktur ya, dalam tata ruang kota kita akan mulai. Jalan-jalan yang, orang-orang bilang jalan kaskado itu kita siapkan untuk, supaya kita kasih mulus. Ya, itu mungkin 100 hari yang kita harus lakukan dengan menciptakan situasi yang kondisi, keamanan, kita harus jaga. Dan setelah itu, baru kita akan lanjutkan program visi-misi kita yang kita sudah tawarkan di dalam kampanye. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita akan bangun pola asrama. Baik tingkat SMP, SMA, bahkan sampai berukuran tinggi. Dan kemudian yang berikut, yang kedua, RPC Hatta. Kita harus bangun rumah sakit di PT, dan rawat nginap di tingkat listrik, puskesmas-puskesmas, kita harus hadirkan dokter-dokter, dan kita akan lakukan kontrak dokter-dokter yang siap mengakti. Di daerah, dan para medis, dan guru-guru, kita akan juga kontrak. Dan seterusnya infrastruktur, kemudian dari infrastruktur, kalau penemian rakyat, dia akan tumbuh apabila infrastruktur dasar sudah terbang dengan baik. Kemudian pemerintahan yang perlu dibawa, dan semua kita akan tertibkan, sesuai dengan visi-misi yang kami sampaikan. Nah, itu ada delapan poin visi-misi yang rakyat sudah tahu apa yang kita sampaikan, karena itu 100 hari pertama, saya kira sudah 4 poin. Bapak, apakah dalam program 100 hari, telekomunikasi juga menjadi... Ya, telekomunikasi. Tadi saya lupa, telekomunikasi, nomor 1, karena itu kita akan tanggung 4D. Jadi selama sidang NKN berjalan, saya sudah lakukan lobby-lobby. Ke Banggar DPR RI, ke BUMN-BUMN, dan ke Bapak Nas, saya sudah komunikasikan. Dan telekomunikasi, tidak akan berbaik, supaya tidak ada alasan lagi. Para SN tidak bekerja, alasan tidak ada komunikasi, tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada alasan. Suatu hari itu bagian dari itu. karena itu secara manusia kita menyampaikan seperti itu. Tapi kendala-kendala pasti kita akan hadapi di lapangan. Dengan demikian, kendala itulah tidak boleh terjadi, karena itu kita mengajak seluruh rakyat, mari bersatu, untuk kita memajukan bersama-sama. Terima kasih buat rakyat, memperangkauan rakyat seluruhnya. Tinggal kita menunggu pelantikan. Setelah itu baru kita exit, apa yang kita bicara. Oke.